kita sudah sampai di bagian ujung dari rajutannya ini seperti kita lihat disini punggungnya sudah habis ya tidak ada yang bisa kita masukin lagi maka dari itu kita akan masukkan seperti biasa kembali ke seperti semula masukkan di ujung sini bisa dilihat ini ada lubang kecil kenapa lubangnya bisa rapat? karena sudah saya masukkan jadi ujungnya saya rajut crochet long jadi dia masuk ke dalam rajutan ini ujung akan kita isi 5 agak sedikit keras tapi nanti hasilnya rapi dan tidak berlubang 3 4 ini paling terakhir biasanya paling keras 5 kenapa 5? karena saya ingin membentuk kotak jadi alas rajutan saya sejauh ini selalu kotak karena untuk finishingnya lebih mudah dan menurut saya lebih rapis saja lebih simetris gitu ketimbang kita pakai alas oval itu selera saja sih ya tapi kalau saya pakai alasnya toja kebanyakan sih kotaknya jadi kita udah lanjut udah mulai lanjut ya disini udah kelihatan kita bisa lihat disini ketika rajutannya dimasukkan di bagian punggung dia akan menghasilkan garisnya garis seperti ini dia akan rapi tidak terlihat mana ke kanan mana ke kiri gitu jadi hampir tidak bisa dibedakan kecuali kita balik ini baru kelihatan bahwa ini ke atas dan ini ke bawah gitu saya pilih teknik ini karena ini sejauh yang saya praktekan yang paling rapi nah nanti kita akan ketemu di sisi sebelah sini ya